Tebella juga ada kerjaan kesini, jadi bukan leye-leye atau apa Aku liburan kerjaan ATA Jadi kita semua pasti pasti ada yang namanya quality time Ada yang namanya kita juga buat kerja Tapi semua itu pasti ujung-ujungnya riduh suami Annyeonghaseo Jadi hari ini kita datang bintang tamu Siapa ya akhirnya kita bintang tamunya? Langsung aja nanti lihat Iya, itu dia Ada Kak Bella Wow, Masya Allah ya Di senggang waktunya Bisa menyempatkan kesini loh guys Dan kira-kira kayaknya dia mau nge-vlog juga nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Hai Baju sama Jilbet sama Taman nih alur cerita Ini design yang baru ya Cak? Masya Allah Dan ini orang pertama yang masuk Di talk sama Kak Bella Ada 5 pertanyaan dari Instagram Yang udah ditanyain ke Kak Bella Oke Jadi inilah pertanyaan yang kita pilih Jadi Kak Bella harus jawab sesuai hati Kak Bella boleh Atau misalnya gak mau jawab dulu juga boleh Boleh Deket sih Kak Aca sama Kak Bella Nah Ini deket banget loh Seberapa deket? Dari aku dulu ya Jadi sebenernya Yang duluan Udah sering ketemu sama Kak Bella Sebenernya desa Ya karena kan ada project film juga sama Kak Bella Nah aku tuh sama Kak Bella Kak Bella ini adalah kelas aku Pas di jaman SMA Di jaman ibu Guys dia tuh alumni ya guys Dan waktu itu kita jaraknya kebetulan lumayan jauh Aku sama Kak Bella Ya kan Kak? Terus iya Dari tahunnya juga udah beda Ya udahlah Terus Jadi ya pasti lah ya Tapi aku SMA, Aca? Aca baru SD Udah lah Kak Bella Tapi kita sama Kia juga satu sekolah loh Iya ya? Kia harapan ibu Aku SMA, Kia SMP kelas 1 Oh berarti... Ya udah lah jaraknya lumayan Jadi kita semua lulusan SMA Aku sama Kak Bella sih Harapan ibu untuk Pina Masya Allah Jakarta Selatan Kita promoin loh Lanjut ya Ya pada masanya adalah Di jaman angkatan aku ya Kak Bella kan udah hits banget dengan film-filmnya Dengan karya-karyanya yang banyak Masya Allah Tapi aku dari dulu udah tau lah Lalu dia sentia Bella Siapa sih yang ga tau? Masya Allah Masya Allah Nah gitu Nah terus ga sengaja setelah aku berhijab Dan Kak Bella juga berhijab Ya Masya Allah Lingkungan kita kan jadi sama Sering ketemu Sering datang juga Saling support juga Kak Bella punya bisnis Aku juga sering bantuin Kak Bella Kak Bella sering bantuin aku Jadi ya terciptalah Seperti ini Dan kita emang jarang ketemu Ya kan? Tapi sekalinya ketemu Ya begitu Dalam Dipto Kalaupun sekalinya ketemu Cuman waktunya sebentar Tapi mata itu penuh dengan telepati Bener Walaupun jarang telepon Sekalian telepon lama Lama banget loh Sampai udah nyampe atas Dia nanya Siapa sih? Bella Kok gitu? Kok random banget? Gitu loh jawabnya Seperti itu Nah kalau dari Kak Bella gimana? Iya Dari aku emang iya sih Bener pertama kali Aku kenal sama lewat Besta Tapi setelah itu kalo ga salah Aku pernah satu kerjaan bareng sama Aca Kita pernah salah satu iklan Iya Pernah Kita iklan salah satu Oh iya kan Aca Aku inget sih Kita pernah satu iklan salah satu brand Brand tersebut Terus setelah itu Aca belum nikah Aca masih sekolah Aku udah lulus Aca masih sekolah di HI Iya Aca ngomong, Aca ditemuin sama mamahnya Ingat banget di lokasi syuting Iya kak, aku sekolah di hadapan ibu Aku anak di kelas kakak Kak, kok lo inget sih? Iya kan? Bener ga? Terus dia gitu Oh iya, abis itu ga lama Aca nikah Iya bener Terus SMA Aca nikah kan? Engga dong Pernikahan diri Engga dong, Bel Gila ya sepetan 19 loh Jangan gitu dong Jangan fitnah Ya ga lama Terus Ya ga lama juga sih Terus itu Kak Bella nikah juga Eh belum nikah juga Belum nikah tapi udah pake hijab Iya Itu Masya Allah banget Disitulah kita mau ketemu lagi Ya Bagi chill Oke, pertanyaan kedua Kak Bella Kak Bella kok udah jarang main film sih? Ya silahkan dijelaskan dihempaskan disini Jarang main film Iya, karena aku 2017 kemarin Alhamdulillah Aku menikah Dan pada saat aku menikah Sebelum aku nikah Memang sudah ada Ada kesepakatan Antara aku dan suami Satu tahun hanya boleh satu film Masya Allah Akhirnya Kemaren Setelah tahun pertama nikah Film yang aku syuting itu adalah Film Ambu Yang udah tayang kemarin Sudah tayang kemarin Ya kan film Ambu Film Ambu Ini film kedua setelah menikah Yaitu film Guja Kamuka Yang baru selesai Kemaren banget Alhamdulillah udah selesai Insya Allah filmnya akan rilis di tahun depan Amin Terus Kalau jarang main film Memang jarang Karena Ya ada satu dua hal yang membuat aku sekarang mikir kayaknya Insya Allah kayaknya cukup deh aku untuk di dunia film ini Jadi ya Aku pengen closingannya tuh yang Yang keren Insya Allah Asik Aku ngambil film Buya Hamka Kenapa? Karena Buya Hamka itu kan yang Kosok yang paling Tokoh agama Iya Masya Allah banget ya Jadi aku pengen mudah-mudahan Di closingan aku Insya Allah ini Film yang terakhir Tapi Bisa jadi Film kenangan Untuk Dalam masa hidup aku Guys Masya Allah ini sebuah pengakuan Kak Bella ya Ini aku baru ngomong loh Dan ini baru ngomong loh Beranding aku Bawa Buya Hamka adalah Insya Allah Menjadi film terakhirnya Kak Bella Amin Doain Kak Bella untuk ikhtiar terus Saman pengiriannya Bismillah yang terbaik buat Kak Bella Yang bisa meningkatkan diri kepada Allah Amin 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 Cuma di Youtube channel aku loh Gila Gokil memang Ini rahasia nih Oke next Dan jangan lupa juga nonton ntar ya Video Hamka nya Oke next Ini dari Revina Kamila Ini pertanyaan ketiga ya guys Sinetron pertama apa Kak Bella Yang udah pernah Kak Bella bintangin Dan terus totalnya udah berapa film Yang Kak Bella bintangin Dari dulu sampai sekarang Oke Sinetron dulu Sinetron Sinetron pertama Waktu itu aku jadi figuran Figuran jujulnya Olga si sepatu roda Ya ampun Kayak gue pernah denger deh Itu yang main perentamanya Sisi Prifilia Wish Aku sama Duyandika Dialog aku cuma satu Dari pagi sampe malem Nunggu dialog aku satu Olga Panggil dia di depan rumah Keren Aku jadi figuran Pertama kali aku jadi ekstras Itu sinetron pertama Tapi untuk jadi peran Udah udah peran Itu sinetron-sinenuk masa puber Wow itu gue nonton sih Dulu Kayaknya gue TK deh Cejahan Terus berapa jumlah film Alhamdulillah Sekian lah Banyak banget sih guys Sekian Dan yang paling gue suka banget adalah Selamat yang Beijing Selamat yang Beijing Karena disitu ada suami lu Bukan? Bukan Apa sih? Virgin Soalnya itu jaman-jaman ini banget Kayak ABJ abis gitu loh Kayak banyak banget orang yang kayak Jire itu tuh gua banget Gua banget Gitu kan? Parah sih Dan drama banget Ya mungkin seperti hidup ya Pasung Kalau gak ada apa Bukan hidup Oke skip Oh iya tapi Sebenernya ya Teh Kalau ngomongin masalah karyanya Teteh Maksudnya karya kita Ya emang Jaman dulu sama jaman sekarang Itu adalah perbedaannya Ya kita nih semua butuh proses Kalau ngeliat Teteh yang dulu Sampai sekarang Kan Teteh bilang Teteh awal pertama jadi figuran Dan sekarang filmnya udah banyak banget Masya Allah Jadi ini bisa jadi motivasi bagi kita semua guys Bawa semua itu butuh proses Iya Dan gak ada yang gak mungkin Benar Benar banget Dan bahkan sekarang Allah juga udah kasih jalan Untuk mudah banget untuk terkenal ya Dengan adanya sosmed Masya Allah Lebih gampang loh Lebih susah ya Kita kan dulu harus casting dulu Harus ngantri dulu castingnya Harus ya panjang ya Teteh Naik bis dulu Naik bajaj dulu Semuanya kita Bablas gitu Jadi karena mumpung udah ada jalan yang lebih singkat ya Dimanfaatkan dan bersyukurlah Yaitu Next Pertanyaan keempat Ini dari Ad Laila Syakit Oke Apa sih yang membuat Kabela termotivasi untuk berbisnis? Hmm Yang membuat aku termotivasi untuk berbisnis Ya bener banget ya Karena kan Teteh sekarang udah banyak nih Ada bisnis kue, ada bisnis sepatu, ada bisnis madu juga Iya Terus juga sekarang ada bisnis baju, jilbab, Masya Allah Masya Allah Itu apa sih yang bikin akhirnya Teteh Bella Oke gue kayaknya mau bisnis deh Iya, aku pengen belajar sih sebenernya Karena jujur mungkin karena pendidikan aku kan ga tinggi kan Sama Iya kan Pendidikan aku ga tinggi Dan aku ngerasa yang namanya kita belajar itu mungkin Hanya tidak duduk di dalam Mungkin emang ini bukan hal yang harus dicontoh sih Cuman menurut aku Alangkah baiknya kalo kita memang melanjutkan kuliah Ya bener Kita sekolah pendidikan yang lebih tinggi, lebih jauh Itu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Akhirnya mulailah tuh Aku mulai bisnis pertama tuh Bandung Makuta Iya Mulai Bandung Makuta Akhirnya aku bilang, gue pengen belajar dong Aku tuh ga belajar, aku pengen deh Punya ada satu yang Ada satu hal yang bisa bermanfaat Yang aku kasih untuk orang Iya, bener Aku bilang Apa ya Ya gue pengen, gue suka makanan sih Suka makanan sih Bener-bener-bener Pertama sama Saskia dan Irwansyah Akhirnya Alhamdulillah lah bisnis Bandung Makuta berjalan dengan lancar Dan store-nya udah berapa teh? Alhamdulillah Masya Allah ya Masya Allah Masya Allah Dari situ aku mulai belajar banyak banget Abis itu mulailah Aku suka banget karena aku pake hijab Jadi aku mikir apa sih yang bermanfaat Mungkin bukan buat di dunia aja Tapi bermanfaat insya Allah untuk Semoga ada orang yang jadi amalan juga kan Buat akhirat Akhirnya mulailah Jadi yang termotivasi aku untuk berbisnis Ya aku pengen lebih bermanfaat bagi banyak orang Dan suatu saat di saat aku udah ga ada nanti Di saat aku udah meninggal insya Allah Ya ada kenangan aja gitu Jadi kayak aku ga pengen orang inget aku tuh cuman Oh Bella tuh si pemain film A, si pemain film B Engga gitu Aku pengen tetep ada kenang-kenangan untuk Ya ini loh Ini loh gitu ya kan Aku tuh ada karya ini loh Aku tuh pernah bikin A, aku ada bikin B, aku ada bikin C Jadi nanti pun kalo aku dikasih rezeki punya anak insya Allah Anak aku pun bisa kayak Oh ternyata rumah mamah aku dulu ada bisnis ini ya gitu loh Jadi buat bekel sih insya Allah ya Dan aku ngikutin banget juga bisnisnya Kabila si LCB Dari awal pas Kabila launching Itu adalah aku jadi bagian dari LCB Dan dia masih ngutang Untuk dateng ke LCB Oke guys itu bisa jadi pegangan aku Oke next Ini pertanyaan terakhir guys siap-siap Dan ini bisa jawab ga ya Kak Bella Apa sih? Pertanyaan terakhir itu adalah dari Ednovitavi Pertanyaannya adalah Kenapa ke Jakartanya ga sama suami sih Kak Bella? Karena memang aku lagi ada kerja Tapi yang jelas Alhamdulillah Aku bisa ada disini pun Itu semua karena izin suami Terus suami aku mungkin Belum bisa untuk dateng ke Jakarta Belum bisa untuk menemani aku ke acara-acara aku Ke acara keluarga Atau acara premiere film Ambu seperti kemarin Ada beberapa acara yang mungkin Yang kadang-kadang aku miss Aku kayak ngerasa miss Kayak aduh kayaknya seneng deh ya Kalo misalnya ada acara kerjaan apa di temen suami Tapi menurut aku disini adalah Aku bersyukur Aku lebih bersyukur sekarang kayak Ya mungkin ini adalah yang terbaik dari Allah Allah masih aku Mungkin karena aku terlumanja kali ya Jadi mungkin Allah disini kasih aku Dikasih aku untuk kesempatan Kan untuk aku bisa jadi wanita yang lebih mandiri gitu Jadi ya Itu sih Doain aja sih cuman bisa berdoa Semoga Oke guys jadi pada intinya Untuk dari pertanyaan yang terakhir tadi Intinya gak mungkin seorang istri kemana-mana Tanpa izin suaminya gitu Jadi ya maksudnya kita tahu diri banget sebagai istri Pasti gak mungkin keluar sembarangan kalo gak ada izin suami Gak usah Tebella deh aku Misalnya aku yang suka pergi kemana sama temen aku Gak mungkin aku bisa ada disitu Kalo desa gak boleh fin Gitu loh Sekarang simple aja gitu kan Apalagi Tebella juga ada kerjaan kesini Jadi bukan leye-leye Bukan yang Ah aku liburan ke Jakarta Ah gitu Iya Jadi ya kita semua Pasti ada yang namanya quality time Ada yang namanya kita juga buat kerja Tapi semua itu pasti ujung-ujungnya Ridul suami sih guys Oke Terima kasih banyak Kelima pertanyaan ini bener-bener deep talk Saking deep talknya gue gak tahu Ini udah berapa lama menitnya Pokoknya makasih banyak buat Tebella Bismillah Mudah-mudahan berkah Semua jawabannya menginspirasi Amin 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 Dan semoga semua orang-orang bisa termotivasi dan bermanfaat Amin 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 Sub indo by broth3rmax